Sedara, untuk mengatasi ekspire data atau jatuh tempo kadal warsa di akhir September, sebanyak 877 vial vaksin jenis AstraZeneca dari Papua Barat telah dikirim kembali ke Kementerian Kesehatan Jakarta. Pengembalian sebanyak 877 vaksin jenis AstraZeneca ke Kementerian Kesehatan ini guna menghindari waktu kadal warsa atau ekspire date. Nantinya Gemenkes akan kembali mengerimkan vaksin tersebut kepada wilayah lain yang sangat membutuhkan. Guna langsung dipergunakan agar vaksin yang telah dibeli dari luar negeri ini masih dapat digunakan. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat menjelaskan, ke-877 vial vaksin jenis AstraZeneca yang akan jatuh tempo kadal warsa pada akhir September ini berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Mansel, Sorsel, Manokwari, dan Kabupaten Sorong. Sementara satu kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Fakfak yang memiliki sebanyak 64 vial vaksin AstraZeneca yang juga akan berakhir masa berlakunya pada akhir September ini belum dapat mengirimkan ke Manokwari untuk diteruskan ke Jakarta dikarenakan kendala transportasi. Namun diharapkan dalam waktu dekat telah dilakukan agar masih dapat dikembalikan, guna-kembali dipergunakan di daerah lain yang sangat membutuhkan. Oto Parorongan mengungkapkan, sebagai gantinya, Kementerian Kesehatan telah mengirim vaksin jenis Sinovarm sebanyak 52.000 vial atau 104.000 dosis. Vaksin jenis Sinovarm telah pernah digunakan di Papua Barat yaitu saat pelaksanaan vaksinasi gotong royong di SKK Migas Bintuni. Vaksin jenis Sinovarm merupakan produksi dari negara Cina dengan efikasi atau tingkat kemencuran mencapai 78,2 persen. Sejauh ini belum ada efek samping serius akibat penggunaan vaksin jenis Sinovarm baik kepada orang dewasa atau lansia. Vaksin AstraZeneca yang pada bulan September ini, akhir September akan masuk ke Daluarsa atau XPA update. Kita sudah menerima dari beberapa wilayah yaitu Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Itu 877 vial. Kita sudah terima dan saya kira kita sudah kirim kembali ke Kementerian Kesehatan. Itu sekitar 3 hari lalu. Kemudian ada satu Kabupaten yang belum karena kendala transportasi itu Pak Pak. Jadi itu 64 vial. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ada hubungan atau transportasi, mereka bisa kirim kemudian kita kembalikan kepada Kementerian Kesehatan untuk didistribusikan kepada wilayah yang membutuhkan. Sehingga nantinya tidak akan ada vaksin yang XPA update di wilayah Poko Barat. Bapak kemudian kita terima diganti bagaimana Bapak boleh tahu? Kemudian vaksin yang kita terima itu adalah jenis Sinopam. Yang sudah datang itu 52 ribu vial. Atau sama dengan 104 ribu dosis. Jadi 104 ribu dosis. Ini agak berbeda dengan vaksin-vaksin yang ada. Karena yang lain ini ada yang satu vial 10 dosis, ada yang satu vial 14 dosis. Kalau ini satu vial hanya untuk 2 dosis. Jadi sangat memudahkan petugas kesehatan. Waktunya lebih efektif. Jadi tidak perlu menunggu orang 10 baru bisa dibuka atau bisa dipakai. Tetapi ini hanya 2 orang sudah bisa dibuka atau dipakai.